Hai 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 kali ini kita akan menuju perjalanan ke kota Solo Nah untuk perjalanan kali ini aku betul naik mereta Makaram ya ya aku naik Mataram Nah aku udah ngecek-ngecek di YouTube juga terkait dengan pemilihan kursi gimana katanya kalau misalnya yang dari Jakarta menuju ke kota Solo miliknya yang angkaku besar tapi ternyata kemarin aku salah malah kebalikannya di jalannya kayak mundur gitu nah ini aku sudah di dalam berbohong di Mata Makaram lagi nyari kursi kau terlihat-lihat sih lumayan ya untuk kursinya itu dua ya untuk dua dan kursi nah ini aku udah sampai di nomor kursi itu kenapa di kompil itu nomor kursi nah ini sekarang keretanya udah mulai jalan dari stasiun Senen ini malam ini jalannya malam eh eh pas jalan sih tetap melihat itu ya pada berdiri di samping Oh baguslah untuk kaya nah ini suasana di dalam kereta lumayan nyaman Oh ya ada beberapa stasiun tempat persinggahan nih jadi kita ya bisa turun untuk merenggangkan kaki hirup udara segar sambil melihat ada kereta yang lewat kenceng nah setelah keretanya lewat nah sekarang giliran kereta kita jalan ini udah suasana suasananya udah siang ya enak deh pokoknya mata kita diberi sungguhan pemandangan sawah pokoknya enak banget deh untuk dilihat yang hijau-hijau ya sepanjang perjalanan dan Jakarta menuju ke Solo Nah itu bisa dilihat jalanan kita ada beberapa engles yang gua ambil nah ini kebetulan kemarin pas duduk diriku sendiri jadi dua kursi dipakai untuk sendiri lumayanlah nah nggak berasa kita akhirnya sampai juga nih di kota tujuan dan kota Solo di pagi hari nah sampai pagi lalu kemudian rencananya mau langsung ke hotel tapi ternyata untuk check-in nya itu baru bisa nanti jam 2 siang jadi kita akan menghabiskan waktu kebetulan kita belum sarapan jadi kita naik ojek online cari tempat makan nah sekarang kita udah di hotel dengan view pemandangan masjid seh sayet kota Solo cakep ya viewnya ya nih Oke terima kasih semuanya kita kita selamat menikmati